cek cek halo guys balik lagi di video vikri kita mau review film black panther yang barusan udah kita tonton jadi buat temen-temen yang belum nonton black panther recommended banget buat ditonton masih tayang gak tau udah sampe kapan tayangnya superhero yang udah keluar di film civil war dan finally dia keluar di filmnya dengan judulnya sendiri jadi black panther tuh ceritanya tentang apa negara wakanda negara wakanda jadi negara wakanda tuh salah satu negara yang ada di timur Afrika ya kalau temen-temen jadi di atlas atau globe maka nada cuma ada di dunia marvel negara wakanda nah negara wakanda ini tuh awalnya dipimpin sama sama raja terus rajanya mati nah di film black panther ini rajanya diganti sama sama anaknya sama anaknya si tecala ya tecala buat black panther sendiri jadi diperanin sama Chadwick Boseman jadi dia jadi tecala atau alias black panther aka black panther yang di film ini tuh dia sebagai protagonis yang menggantikan ayahnya menjadi raja negara wakanda jadi di wakanda tuh ada ritual dimana yang raja itu harus pake berantem gitu ya kayak duel gitu ya yang diutamakan tuh keturunan terus nanti ada siapa yang mau menantang kayak kuat-kuatan aja gitu itu unat aja tapi kalau dia kalah sama orang yang menantang itu ya yaudah gak bisa gak bisa gak bisa diganti aja buat cerita intinya kayak gitu itu sekalas tentang wakanda dan tentang raja di wakanda jadi di black panther tuh dia punya musuh namanya michael b jordan dia sebagai saudaranya secala itu sendiri kalau misalkan ada cerita sendiri yang namanya cerita superhero plotnya sederhana sih raja baru yang diangkat di wakanda terus punya musuh terus perpecahan bukan perpecahan perbedaan pendapat kali ya yang satu pengennya si teknologi itu teknologi wakanda disebarluaskan cuman si tecalanya gak mau karena takut bisa gunakan buat si michael b jordan ini yang meranin eric killmonger jadi dia antagonis perantagonis di film black panther ini sendiri asik sih sebenernya karena si eric killmonger ini tuh dia punya apa ya punya tujuan yang jelas sebenernya punya tujuan yang lebih jauh dimana ini tuh teknologi wakanda tuh harus di share buat negara-negara yang lain cuman si tecalanya gak mau karena ya itu tadi dia takut teknologinya di salah pake gitu lah pokoknya di salah gunakan sebenernya kalau dengan kepala dingin tuh bisa bisa sebenernya men tapi ya gak ada film black panther kalau rapat dan jadinya mufakat kan gak kalau gak salah paham ya nanti filmnya cuma sebatas yang sampai musuh yang pertama itu cuma 30 menurut ya gak boleh gak boleh speller oh iya ada salah satu karakter yang si adiknya adiknya sebenernya lucu gak sih dengan jokes-jokesnya di black panther ya jokesnya segar terus ada beberapa yang sebenernya sedikit satir dengan apa ya fenomena apa ya dia sedikit nyentil-nyentil isi sosial gitu ya 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 tentang kulit hitam ini di film ini malah kulit putih ditindas jangan spoiler dong jangan spoiler ya dia satir sama dia pokoknya nyentil-nyentil isi sosial gitu sih sebenernya dikemas dengan jokes-jokes yang segar dan ya itu sukses buat kita ketawa ya mungkin ada beberapa yang penempatannya kurang tapi itu gak tau kita yang receh kita ketawa apa selera umur kita tinggi ya ini yang gitu adiknya sukses ngebuat penyimbang ya ini jadi gak selalu pedang ini yang kayak gitu buat cerita sebenernya plotnya biasa aja cuman dikemas dengan ciamik ya dan keren ada beberapa shot kamera yang emang bener-bener explore banget terus ya overall seru sih untuk masalah teknis melihat sisi Afrika tapi dikemasin dengan teknologi yang ini bahkan teknologi di Wakanda sendiri ngalahin teknologi sih ini malah apa Iron Man kan Tony Stark ya semoga ya nanti ada kedepan-kedepannya bisa budaya Indonesia kan wah ini super hero ya ini super hero Indonesia itu sebab masalah tempat sendiri sebenernya gak ada yang jadi masalah cuma mungkin ada beberapa yang yang menurutku bakalan bisa lebih seru dan lebih enak ditonton kalau misalkan syuting di tempat yang bener-bener luas iya gak sih kayak misalkan ada yang air terjun banyak kayaknya lebih seru kalau misalkan syutingnya tuh di air terjun yang beran gitu gak di studio gitu gak pake editan-editan bisa lebih nyata lebih realistis Wakandanya sendiri Afrikanya tuh kerasa budaya Afrikanya kerasa iya gak sih iya iya ya ya buat tempat asik sih buat masalah lagu gimana dok lagu asik banget lagu asik ya asik banget asik asik banget jadi yang belum nonton kalau misalkan aware sama lagunya dan ngedengerin lagunya emang bener-bener scene per scene dibangun suasana penontonnya itu kayak kita emang bener-bener kebawa emosi buat suspend di filmnya terus adegan-peradegan di filmnya dari lagu trap yang tetel bala bantuan itu dom dom was asik ya asik itu ada beberapa lagunya kayak dia gak menghilangkan kesan Afrikanya dengan masuk-masukin budaya lah itu di sungguh 영z kalo misalkan superhero lain di Eropa Eropa di Amerika Amerika-Amerika ini di Afrika sendiri semoga Marvel bikin yang di Asia juga Indonesia mungkin Bandung bingung ya Bandung di Lanmen menurut Nando berapa dok 1-10 ya aku kasih berani kasih 8 8 8 per 10 menurutku 8 juga 8 setengah lah 8 menurutku 8 setengah ya berusaha berikut 8 setengah 10 kita tunggu banget di Penter 2 nggak tahu ada nggak nggak pokoknya Tentang kalau kita kebanyakan ngobrol takutnya sengaja spoiler deh deh sekian berasih doang tersebahir jangan lupa like kalau suka doser do ke teman-teman ke follower Oke siap jangan lupa tonton video selanjutnya atau review selanjutnya jangan lupa follow IG dia apa dok at Zalando 27 link Instagramku ada di deskripsi selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya